Hai guys, my name is Aki and welcome back to my channel Nya seo, Oki Mita Kali ini aku bakalan bahas sesuatu yang cukup ringan sebenernya Bukan bahasa Korea yang mikir-mikir gitu Tapi aku cuma mau reflect Kayak tahun 2022 ini kita masih perlu gak sih belajar bahasa Korea? Ya mungkin kita dilihat dulu dari tahun-tahun sebelumnya Banyak banget kayak kolaborasi Indonesia sama Korea, ya gak sih? Kayak kemarin terakhir itu yang Raisa sama Sam Kim kerjasama itu kayak heboh banget Terus yang sebelumnya juga yang Rosa juga kolaborasi sama SM Entertainment Yang bikin MV ya, MV yang Rosa juga bikin lagu Bukan bikin lagu sih, kayak nge-remake lagunya jadi pake lirik bahasa Korea Terus ada juga yang super juniornya bikin MV yang nge-re-create-nya Rosa MV-nya Rosa, tapi ini jadinya lucu banget gitu Terus juga jangan lupakan kalau misalnya kita juga punya dua idol dari Indonesia yang udah debut Ya ada Lodi sama Dita Karang Jadinya kayak gak tau sih, semakin lama semakin kesini aku merasa itu bahasa Korea semakin penting Dan kalau misalnya kalian lihat-lihat, temen-temen kalian tuh pada bisa hanggel gak sih? Kayak minimal lah ya, kita lihat dari yang paling minimal Kayak pasti di satu grup-grupan kalian, bukan satu grup yang temen deket gitu ya Kayak mungkin satu angkatan atau satu kelas gitu ya Pasti minimal ada satu yang bisa hanggel, ya gak sih? Terus kayak, kalau misalnya di lingkungan aku ya Lingkungan aku kan lebih banyak yang kpopers gitu Jadinya di lingkungan aku aja yang bisa bahasa Korea Meskipun bukan yang lancar, tapi kayak At least mereka ngertilah beberapa kata gitu ya Dan beberapa kalimat gitu Itu aja pun juga udah ada beberapa gitu loh Yang sisanya, yang gak belajar bahasa Korea tapi bisa hanggel tuh pun juga ada Jadi kayak awalnya aku mikir pas ketika dulu kayak kpop masuk Itu mungkin ada surutnya gitu ya Sama kayak halnya dulu pas lagi hype-hype-nya Justin Bieber Terus abis itu One Direction, dulu kan aku juga ngefans sama mereka Itu kan pasti ada turunnya nih Nah tapi kalau kpopers ini kayak kan sebuah industri ya Bukan cuma kayak individual gitu Jadinya tuh ternyata mereka gak turun-turun gitu loh Kayak hype-nya justru semakin banyak kolaborasi Terus orang Indonesia juga udah mulai apa ya Dulu kalau misal orang-orang Indonesia ngeliat Korea tuh kayak jelek gitu gandang image-nya Ya beberapa orang ya Terus kalau sekarang tuh kayak udah mulai biasa gitu Dan banyak juga sih apalagi pandemi kemarin Pandemi kemarin jadi membuat banyak orang yang awalnya gak kpopers jadi kpopers Terus jadinya kayak ya jadi lebih banyak yang pengen ke Korea juga Kalau misal kalian pengen ke Korea kayak lanjut studi ya Saingan juga semakin banyak itu sih yang agak sedih sebenernya Karena oke ya seneng karena banyak yang punya sama-sama apa ya Kesukaan yang sama sama kita gitu Kalau misal diajak ngomong kan gampang tuh kayak Oh suka Korea sama suka Korea kayak gampang Bisa ngomongin tentang kebudayaan ya dan segala macem Nah tapi jadinya itu semakin banyak yang ingin ke Korea kan Jadinya kalau misal kalian pengen daftar beasiswa ataupun non-beasiswa ke Korea gitu ya Itu pasti saingannya juga banyak Karena banyak yang pengen ke Korea gitu Even mereka bukan kpopers atau bukan kdrama lovers gitu ya Tapi mereka tertarik aja gitu sama Korea Ya meskipun sebenernya masih lebih banyak orang yang pengen ke Jepang ya Karena Jepang kayak menurut aku udah keren banget teknologinya Kayak udah hidup di tahun 2040-an kali ya Jadi kayak udah keren banget Cuman mungkin kalau misal kayak dari sisi aku Yang aku sukanya Korea ya aku lebih milih ke Korea gitu Meskipun aku tau juga Jepang itu kayak keren banget Dan di Jepang itu gampang banget cari makanan halal Kayak di Korea Korea itu susahnya minta ampun Kayak menurut aku bahkan justru lebih susah daripada pas aku kemarin di Eropa Di Jerman ya pas tepatnya di Bremen ya Kayak gak tau sih Mungkin mereka masih belum se friendly Misal Jepang gitu ya Kayak Jepang kan muslim friendly banget tuh Kayak dia udah mulai ngasih tempat prayer room dimana-mana Terus halal food juga dimana-mana Jadi itu kayak bukan pro kontra sih Kayak plus minusnya gitu ya Jadi ya ada konsekuensinya Jadi harus lebih ekstra hati-hati Anyway selain ngomongin tentang yang Kolaborasi-kolaborasi dan segala macem disitu Kan juga banyak tuh youtuber Korea yang juga bisa bahasa Indonesia Terus juga ada beberapa youtuber Indonesia Yang mungkin ngajar bahasa Korea ya Jadi bisa bahasa Korea ya Aku gak tau apakah aku termasuk di dalamnya apa enggak Jadi kayak gitu Dan apa ya Menurut aku sih karena ini juga kita lagi di masa ingin apa ya Menaikkan konten-konten edukasi di Indonesia Jadinya tuh konten-konten di Indonesia itu udah mulai naik-naik juga Yang kayak bahasa Korea gitu-gitu Mungkin dulu kayak rata tenggelam gitu ya Terus ini ya kita harus menjunjung banyak konten edukasi Sebenernya aku sebagai yang ini youtube Aku kan isinya tentang edukasi Korea semua ya Maksudnya edukasi dan bahasa Korea gitu Mungkin ya ada beberapa hal yang fun Tapi masih ada hubungannya sama Korea dan edukasinya juga Tapi iya sih emang rada susah untuk ngembangin channel kayak aku gini Aku merasa emang kalah jauh banget sama orang-orang Tapi balik lagi kayak purpose-nya gitu Kayak tujuan dari bikin channel ini tuh apa gitu Selama aku dapet feedback yang bagus dari orang-orang Orang-orang bisa belajar dari channel aku ya Yaudah gitu ya Terus aku sendiri juga udah ada Instagram Hungle Master Kalian bisa cek di Instagram itu Aku juga upload tentang aku dan tim aku ya Jadi gak cuma aku aja Itu aku kayaknya perannya malah dikit disitu Itu kayak pos-posan bahasa Korea Jadi lebih cepet kalian untuk kayak swipe-swipe gitu Ngeliat-ngeliat Kalau misalnya YouTube kan ini versi panjangnya ya Oke sekarang kita kembali ke topik Jadi kan udah banyak tuh kayak kolaborasi Korea Indonesia Terus banyak juga kayak semacam variety show Ya kayak variety show gitu yang ada orang Korea dan apa namanya Orang Indonesia atau orang Korea yang bisa bahasa Indonesia Terus ngajak-ngajak artis-artis gitu ya Ya itu juga banyak Terus kalau dilihat-lihat Selain kerjasama dari yang segi entertainment Dari yang segi pemerintahannya juga Ada gitu ya kerjasama Korea sama Indonesia Kayak misal kemarin pas pandemi juga Terus habis itu ada tentang keamanan dan ketahanan Atau ketahanan dan keamanan Aku lupa kebalik apa enggak Ya pokoknya itu juga ada Aku cari-cari berita-berita Dan banyak juga maksudnya kita tetap berhubungan baik gitu Nah disini juga kan udah mulai banyak tuh orang Indonesia yang belajar bahasa Korea Dan aku enggak tahu sih kalau misal dari Koreanya Apakah mereka tertarik bahasa Indonesia apa enggak Tapi at least kalau misal kita mau mengenalkan budaya kita ke luar ya ke Korea Ya berarti kita harus bisa bahasa Korea dulu kan Maksudnya kita jangan menunggu mereka untuk belajar bahasa kita Tapi kita belajar bahasa mereka dulu gitu Untuk kayak ya ngasih tahu budaya kita gitu lah At least biar enggak kita selalu dapet apa ya Asupan dari Korea terus gitu Kayak oh iya kita dapet budaya Korea banyak banget bla 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 Tapi mereka kayak gak dapet apa-apa dari kita itu kayak gimana gitu Dan juga menurut aku beberapa orang Korea itu masih belum sadar Kalau misal orang Indonesia itu segede itu dan sebanyak itu yang suka sama Korea gitu Kayak aku enggak tahu sih itu yang aku cerita waktu itu pas aku di Jerman Tapi itu tahun 2019 sih Itu kayak orang Korea itu enggak sadar gitu loh Kalau misal orang Indonesia itu banyak banget yang suka sama Korea Kayak segampang itu misal untuk belajar bahasa Korea dan apa ya Sharing Cari resources untuk belajar dan segala macem itu kayak segampang itu Nah jadi Jadi menurut aku Bukan prediksi sih sebenarnya Kayak 2022 itu masih tahun yang bagus untuk kalian belajar bahasa Korea Karena aku yakin juga banyak peluang kerjaan disana Selain di Korea juga Di Indonesia menurut aku juga pasti bisa Karena Kan pasti ada perusahaan Korea yang ada di Indonesia tuh Nah apalagi kayaknya SM SM waktu itu yang ada di Indonesia ya Lagi cari pegawai Dan itu dicari yang bisa bahasa Korea Yang bisa kalian daftar ya Kalau misal kalian bisa bahasa Korea Jadi Pasti kesempatan tuh pasti lebih banyak datang Kalau misal kalian tuh Ya lebih bisa banyak bahasa dan skill gitu ya Misal kalian sekarang bisa bahasa Indonesia Terus habis itu bisa bahasa Inggris Kalau tambah bahasa Korea kan lebih keren lagi tuh Ya Tapi tetap bahasa Inggris tuh harus yang paling penting Maksudnya yang wajib banget kalian bisa sebelum bahasa Korea Maksudku enggak perlu yang kayak harus topik 550 ke atas gitu Ya eh topik maksud aku Tufel Jadi enggak perlu kayak Tufel yang di atas 550 Atau kayak IELTS di atas 6 gitu ya Maksudnya kalian bisa Ngomong bahasa Inggris Dan enggak Enggak apa ya Enggak terlalu struggling gitu lah ketika kalian ngomong Dan ketika kalian denger juga kalian Bisa menyerap intinya gitu Enggak perlu kayak harus semuanya sedetail-detail mungkin kan Enggak perlu Nah kalau misal kalian udah ada kayak Kayak gitu kayak basic Nah kalian bisa lanjut tuh ke bahasa Korea Jangan sampai kalian belajar bahasa Korea Tapi bahasa Inggrisnya belum Fundasinya belum kuat gitu Karena Ya balik lagi Maksudnya kita tetap Menggunakan bahasa Inggris gitu loh Sebagai bahasa yang diperlukan di seluruh negara Even kalau kalian misal nyampe ke Korea Dan kalian enggak bisa bahasa Korea Tapi bisa bahasa Inggris pun Kalian masih selamat gitu ya Daripada kalian Udah enggak bisa bahasa Korea Enggak bisa bahasa Inggris Jadi Repot ya Yang penting pokoknya tetap bahasa Inggris Meskipun aku di channel bahasa Korea Tapi aku sangat encourage kalian Buat belajar bahasa Inggris dulu Baru bahasa Korea Tapi kalau misal kalian insist Kalian ingin belajar bahasa Inggris Sama bahasa Korea At the same time Di waktu yang bersamaan Kalian bisa cek Video yang ada di sini Aku ngasih tau gimana caranya Kayak ngebalance Atau kayak Ngemenyeimbangkan Belajar bahasa Inggris Dan juga belajar bahasa Korea Kalian juga bisa cari-cari website Yang berbahasa Inggris gitu ya Untuk menjelaskan si bahasa Koreanya itu Jadinya kayak Di waktu yang bersamaan Kalian tuh juga belajar Bahasa Inggris Dan juga belajar bahasa Korea Meskipun rada Mumet gitu Nah Kalian kalau misal udah bisa bahasa Inggris Kalian tuh lebih gampang Belajar bahasa Koreanya gitu loh Karena Pasti Banyak website-website Yang kalian bisa temuin Kalau misal kalian bisa bahasa Inggris gitu Kalau misal bahasa Indonesia Kan kalian cuma tergantung pada Beberapa website yang Ya Dia bahasa Indonesia gitu Dan pasti lebih sedikit Daripada kalau yang bahasa Inggris Misal kalau ada yang bilang kayak Eh ini kan bahasa ini kan Lebih penting daripada bahasa ini gitu ya Misal ada yang bilang kayak Mungkin contohnya bahasa Mandarin Lebih penting daripada bahasa Korea Atau misal bahasa Jepang Lebih penting daripada bahasa Korea gitu ya Karena lebih banyak dipakai misal Nah tapi sekarang balik lagi Ke prioritas kalian Contohnya misal aku Aku kan ini pengen S2 di Korea Dan aku pengen lanjutin Bisnis aku yang berhubungan dengan bahasa Korea Dan aku juga YouTube aku bahasa Korea Aku pengen collab sama orang-orang lain Yang juga di niche yang sama Yaitu niche bahasa Korea Jadi kan menurut aku kayak Oh berarti kalau kayak gitu Pasti bahasa Korea yang paling penting Menurut aku ya Beda juga tiap orang-orang gitu Misal ada temen Misal temen aku gitu ya Dia pengen Dia pengen kuliah lanjut di Korea Dia suka K-pop juga Kalau misal kayak gitu kan Jadinya bahasa Korea jadi lebih penting Daripada yang lain gitu ya Maksudnya setelah bahasa Inggris gitu Nah kecuali kalau misal Kayak Kalian mungkin suka Korea Tapi gak terlalu banget Dan kalian ingin bener-bener kayak Kerja Yang itu tuh mengharuskan kalian bisa mandarin Dan kalian gak perlu ketergantungan kayak K-pop Dan harus ke Korea banget gitu Nah disitu kalian bisa Belajar aja mandarin gitu Belajar yang Apa ya Menurut kalian penting Untuk diri kalian Dan masa depan kalian ya Ini kan juga kita ngomongin tentang Karir gitu Karena kita lagi belajar skill baru Anyway Mungkin gitu aja Jadi intinya Sebenernya video ini tuh Aku mau ngasih tau Kalau misal 2022 adalah Waktu yang penting Untuk belajar bahasa Korea Jadi buat kalian yang belum belajar Kalian bisa mulai Dari sekarang ya Kalian gak usah merasa Terlambat Karena gak ada yang namanya terlambat Banyak banget orang di luar sana Yang dia tuh Barusan belajar bahasa Korea Dan cepet banget Suara aku hilang tiba-tiba Ya pokoknya kayak gitu Semangat Aku bakalan tetep terus disini Buat ngedukung kalian Dan kalau misal kalian ingin aku Bikin video bahasa Korea Yang lain ya Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke Alright guys Hope you have a great day And a great week And don't forget to fight for your dreams Annyeong Dann Terima kasih telah menonton!